Halo assalamualaikum teman-teman Oke terima kasih sudah berada di channel saya terima kasih yang sudah selalu support di channel saya Oke kali ini saya akan membuat tutorial ya tutorial dari lagu legend lagunya di purple yang judulnya smoke on the water yang bagian solonya itu eh oh ya sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung dengan channel saya silahkan subscribe dulu terus kemudian klik tombol loncengnya biar nanti teman-teman kalau selalu dapat memberi ketahuan kalau saya upload video terbaru Oke karena saya Insyaallah tiap hari akan upload video terbaru oke ya kita lanjut jadi saya enggak cuman sekedar memberikan tutorial jadi maksudnya lagu ini melodinya seperti ini terus jalannya seperti ini bukan seperti itu aja kali ini saya akan membahas lebih lebih detailnya gimana kita membentuk apa cara-cara bermain yang detailnya yang kuatnya terus membentuk apa nadanya itu biar jelas prase-prase gitu ya jadi latihannya bagaimana jadi tujuan nanti tujuannya nanti begini kalau misalkan orang mendengarkan permainan kita lagu ini misalkan lagu smoke on the water ini istilahnya itu dapat soulnya Oh iya apa maksudnya memang soulnya seperti ini seperti itu Oke langsung kita mulai ya Hai Oke jadi coba saya mainkan penuhnya dulu seperti ini oke hai 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 Daniel . bad oke seperti itu nah sekarang kita belajar melatihnya bagaimana jadikan pertama dari sini kita latih frase ini dulu ya jadi teman-teman bisa lihat kan ini dari fret ke-12 kan 12-15 dari sini 12 lagi ya kemudian ini ya ini fret ke-13 ya senar kedua oke nah terus kalau misalkan kita perhatikan ciri khasnya Richie Blackmore itu adalah staccato dengan staccato staccato itu seperti ini misalkan kita memainkan nada Doremi gitu ya misalkan Doremi misalkan Doremi dari F gini ya jadi setelah pertama nada ini terus kemudian ada ini pada saat ada ini ada ini sudah mati jadi tektek terjadi nadanya itu langsung putus kalau misalkan tanpa sound seperti ini beda sama kalau staccato nah seperti itu staccato nah ini di lagu smoke on the water ini solonya kebanyakan menggunakan staccato oke jadi seperti ini kemudian nah ini waktu di sini ini namanya adalah apa ya jadi di banding dulu sebelum dipetik jadi di banding dulu baru dipetik nah bandingnya pastikan satu nada jadi kira-kira segini dulu jadi caranya kita paskan dulu jadi baru kita banding nah bagaimana kalau misalkan kita awalnya dan susah kira-kira untuk apa target bandingnya itu seberapa nah itu memang kita perlu latihan kalau nanti kita sudah terbiasa pasti kita otomatis akan langsung bisa mengira-kira setinggi apakah bandingnya nanti terus faktor yang kedua ini adalah senjata teman-teman masing-masing ya jadi masing-masing gitar kan mungkin beda-beda settingnya ya kalau kebetulan saya punya gitar ini apa namanya memakai senar urang 9 ini jadi lebih enteng lah oke pertama kan nah terus kemudian pastikan ini banding setengah nada jadi nggak sampai oke 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 terus kemudian nah ini yang saya maksud stakato tadi kalau tanpa zone seperti itu misalkan apa piknya teman-teman itu keras banget gitu terus kemudian ya nah terus yang waktu ini nah ini sebenarnya kayak gini dari fret 10 pertama fret 10 nya dua kali terus banding satu nada terus diturunkan setengah nada balik lagi jadi bukan turun satu nada penuh gitu seperti itu nah ini yang agak latihan juga jadi apa namanya permainan banding satu nada terus dikabung dengan setengah nada seperti itu oke saya ulang dari awal nah ini yang kuat jadi pada saat masih di banding digunakan menggunakan vibrato nah seperti ini nah seperti ini cari nah kemudian nah latihannya ini ini juga sama sama yang sebelumnya jadi dead ini dead 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 banding satu nada terditu turunkan setengah nada banding lagi setengah nada nah terus tantangannya kalau misalkan teman-teman bisa membendingnya menggunakan jari kelingking itu akan lebih bagus lebih efisien dan eh kalau misalkan kita banding menggunakan jari kelingking jari telunjuk jari tengah jari manis itu sebenarnya ikut membantu jadi bukan murni yang seperti yang beding bukan murni ini tapi dibantu dengan 123 ini oke saya ulang lagi setelah itu oke setelah itu nah ini kan leak yang sering dipakai ini adalah apa namanya blus blus dorian eh sorry iya blus dorian sorry nah seperti itu oke 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 teman-teman kita sambung ya ini videonya saya sambung tadi masih pakai sarung sekarang pakai celana soalnya tadi habis nganter istri jadi tugas negara oke sekarang kita lanjut bergitaran lagi ya tadi nyampe ini kan ya nah itu kan ini memakai skala jadi skala jadi skala blus dorian ya terus sekarang kan seperti ini kan sampai sini lanjut sampai sini lanjut ya penjariannya ikuti penjarian saya Insyaallah nyaman nyaman dan bisa buat cepet ya pakai ini bagi agak linking terus leak selanjutnya ya jadi seperti ini lo kurang satu tadi berarti ya oke dari awal coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kemudian nah leak-click selanjutnya seperti itu nah ini tetap stakato lagi yang ini dengan cara dimatikan jadi setelah dibanding mute mute gitu jadi leak-nya seperti ini oke oke seperti itu ya terus kemudian seperti ini benteng pakai klingking kalau bisa seperti itu Aqui Oke selanjutnya Nah jadi seperti ini Sorry Ya Sorry Ya Terus kemudian Ya Oke Berikutnya Oke Gampang kan Terakhir Ya Jadi ini yang menarik Waktu ini pelan Ini sambil diturunkan Ya Pokoknya Banyak stakatonya Mayanya itu Banyak stakato Oke Mulai dari awal Banyak stakato Banyak stakato Banyak stakato Terakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton